Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi dalam Mataklah Mekanika Tanah 2 Pertemuan ke-11 Nah di 2 pertemuan sebelumnya Kita telah membahas tentang Penurunan segera Nah ini di 2 pertemuan Kedepan, pertemuan 11 dan 12 Kita akan Membicarakan tentang konsolidasi Nah oke kita Mulai saja Tujuan pertemuan kali ini Adalah yang pertama Adek-adek mampu memahami konsep Konsolidasi, di pertemuan sebelumnya Kita telah membahas sedikit Konsolidasi Nah kali ini kita akan membahas Panjang lebar, di 2 pertemuan Ini pertemuan 11 dan 12 Kita akan membahas konsolidasi Panjang lebar Terus adek-adek harus Mampu memahami konsep Drain dan undrain Nah Konsep antara drain dan undrain ini Sangat fundamental untuk Konsep konsolidasi Nah dasar dari konsep konsolidasi Adalah drain dan undrain Nah Akibat adanya kondisi ini Itu yang mengakibatkan adanya Konsolidasi Nah ini Dasarnya ini fundamental Jadi adek-adek harus paham Terus adek-adek harus mampu Memahami pengujian konsolidasi Nah disini nanti kita akan Membahas tentang Cara pengujiannya Dan beberapa Koefisien yang harus kita Dapatkan Nah ini kita Akan membahas Nah terus di pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Besarnya penurunan Dan waktu penurunan Pertama adalah Kompresibilitas Nah ketika adek-adek Membangun Ini Membangun rumah Dan lain-lain Di sebelah ini Sebelah Kiri Terus Dalam waktu yang Bisa jadi Singkat Bisa jadi lama Nah kalau Singkat ketika dibangun Dia turun Itu Namanya penurunan Segera Nah kalau Dalam waktu yang lama Misalnya sekarang Dibangun Terus penurunannya Sedikit-sedikit Misalnya sampai setahun Dua tahun Tiga tahun Bahkan Belasan tahun Nah itu Salah satu ciri Konsolidasi Nah ini adek-adek Membangun Terus karena adanya Beban ini Beban Bangunan ini Tanah akan Mampat Ini tanah akan Mampat Nah Tadi Mampatnya itu bisa jadi Seketika Kalau seketika disebut Penurunan Segera Kalau Penurunannya Lambat Sedikit demi sedikit Disebut penurunan Konsolidasi Gampangannya seperti itu Pertanyaannya Apa yang terjadi Dalam tanah tersebut Kenapa tanah tersebut Mampat Kenapa tanah tersebut Terkonsolidasi Kenapa tanah tersebut Turun Nah apakah Volumenya berkurang Atau Butiran tanah yang Berkurang Ini bisa Mampat Seperti ini Apakah butiran tanahnya Menjadi lebih sedikit Atau Tetap Nah itu nanti Yang akan kita Pelajari Atau Ada faktor yang Lainnya Nah Untuk memahami Tersebut Kita Harus Membicarakan Fase tanah Ini sudah kita Pelajari di Meka tingkat tanah Satu Tanah terdiri Yang pertama Solid Ini solid ya Ini solid Solid Nah ketika Solidnya ini Kita jumlahkan Ini tambah ini Tambah ini Tambah ini Kita gabung Jadi satu Di sini Terus Yang kedua Ada void Nah ini solid Terus ini void Void terdiri dari Udara Dan Air Nah ini Agak Rancu ya Ini bahasa Inggris Ini bahasa Indonesia Ada udara Ada air Nah jadi Ketika Ketika Ini kita Bebani Apa yang berkurang Ketika ini kita Bebani Apa yang berkurang Apakah Solidnya ini Hilang Atau Udaranya Hilang Atau Airnya Hilang Atau Semuanya Hilang Atau Semuanya Berkurang Baik itu Solid Air Udara Nah itu Yang kita Pelajari Nah jawabannya Yang berkurang Adalah void Awalnya Voidnya Seperti ini Sekarang Voidnya Jadi Turun Voidnya Turun Solidnya Tetap Solidnya Tidak Berkurang Kalau Pada Penurunan Segera Airnya Tidak Berkurang Secara umum Ya secara umum Airnya Tidak Berkurang Kenapa Yang berkurang Adalah Udaranya Kalau Dalam Apa namanya Penurunan Segera Yang berkurang Adalah Udaranya Nah Kalau Dalam Penurunan Konsolidasi Kalau Dalam Penurunan Konsolidasi Airnya Ini Penuh Jenuh Kalau Dalam Konsolidasi Airnya Ini Jenuh Nah ini Jenuh Kalau Dalam Penurunan Konsolidasi Sehingga Agar Volume Voidnya Berkurang Airnya Harus Dihilangkan Harus Hilang Agar Voidnya Berkurang Ini kan Volume Voidnya Sekian Agar Volume Voidnya Berkurang Berarti Airnya Harus Dihilangkan Atau Didrainasi Nah Harus Diatuskan Nah Proses Mengatuskan Airnya Ini Berjalan Sangat Lambat Berbeda Ketika Kita Menghilangkan Udara Kalau Menghilangkan Udara Cepat Relatif Cepat Makanya Jadi Penurunan Segera Penurunan Segera Umumnya Relatif Cepat Nah Kalau Konsolidasi Ini Semuanya Penuh Dengan Air Sehingga Untuk Menghilangkannya Ini Umumnya Sangat Lama Umumnya Sangat Lama Tergantung Dari Permeabilitas Permeabilitas Nah Ini ya Jadi Yang Berkurang Adalah void Entah Itu Udaranya Atau Airnya Ini Kalau Pada Tanah Lempung Jenuh Air Biasanya Apa Terjadi Konsolidasi Karena Apa Airnya Menghilang Menghilangkan Air Bukan Menghilang Air Nah Itu ya Nah Sekarang Kita Akan Membahas Konsolidasi Definisi Konsolidasi Adalah Proses Pemampatan Tanah Akibat Beban Statis Nah Ini ya Beban Statis Yang pertama Tanahnya Mampat Yang pertama Ini Pemampatan Kata kuncinya Terus Yang kedua Beban Statis Yang ketiga Hilangnya Air Dalam Rungga Tanah Nah Di pertemuan Sebelumnya Kita telah Membedakan Nah Pernahnya Bedanya Dengan Pemadatan Apa Nah Kalau Pemadatan Ini Beban Dinamis Pemadatan Beban Dinamis Pemampatannya Sama Nah Airnya Sebagai Bukan Diatuskan Bukan Hilangkan Tetapi Sebagai Pelumas Itu Kalau Pemadatan Nah Terus Bedanya Lagi Apa Umumnya Konsolidasi Berlangsung Lama Kalau Pemadatan Berlangsung Cepat Nah Itu Poin Ketiga Bedanya Bedanya Tadi Bebannya Bebannya Konsolidasi Statis Bebannya Pemadatan Dinamis Terus Kedua Airnya Airnya Konsolidasi Untuk Dihilangkan Kalau Untuk Pemadatan Di Untuk Di Pelumas Sebagai Pelumas Terus Waktunya Yang ketiga Nah Umumnya Konsolidasi Waktunya Lama Kalau Pemadatan Umumnya Cepat Itu ya Ini Definisinya Terus Analoginya Agar Kita Bisa Membayangkan Proses Konsolidasi Analoginya Pertama Lampong Jenuh Nah Ini Harusnya Penuh Ya Ini Harusnya Full Air Ini Dianggap Full Air Lampong Jenuh Ini Full Air Semua Rongga Dipenuhi Air Itu Lampong Jenuh Itu Kita Anggap Sebagai Piston Ini Kita Anggap Sebagai Piston Butiran Ini Butiran Ini Kita Anggap Sebagai Pegas Ini Sebagai Pegas Terus Butiran Ini Sebagai Pegas Air 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 Ini Mungkin Adik-adik Bingung Loh Kok Butiran Bisa Dianggap Pegas Gimana Pak Kalau Adik-adik Masih Ingat Apa namanya Masih Ingat Tentang Hukum Fisika Gaya Pegas Sama Dengan K Kali Delta X Nah Ini Juga Sama Jika Ini Saya Bebani Saya Bebani F F Sama Dengan Ini Konstanta Pegas Ini Dikali Delta Z Delta Z Itu Apa Nah Ini Pemampatannya Nah Pemampatannya Gayanya Ini ketemu Ini Gayanya Kita Kasih Beban Ini Kita Kasih Beban Gayanya Ketemu Pemampatannya Kita Ukur Nah Nanti K-nya Bisa Kita K-nya Kita K-nya Kita K-nya Terus Kita Membuat Sebuah Pegas Diisi Dengan Air Nah Pegasnya Ini K-nya Sama Dengan K- Ini Paham Ya Jadi Seperti Itu Ini Kita Sederhanakan Nah Kita Sederhanakan Dengan K Yang Sama Disini Dengan Disini Sama Berarti Ini Equivalent Analog Paham Paham Nah Jadi Ini Kita Sederhanakan Jadi Air Dan Pegas Terus Ini Misalnya Piston Ini Piston Terus Ini Dikasih Beban Beban Rumah Misalnya Ini Beban Rumah Nah Ketika Piston Ini Ditekan Ketika Piston Ini Ditekan Sebelum Air Ini Keluar Sebelum Air Ini Keluar Nah Akan Muncul Yang Namanya Tekanan Air Kori Berlebih Ini Akan Muncrat Muncrat Ke Atas Besarnya Ini Berapa Tekanan Disini Besarnya Ini Sama Dengan Delta U Ini Yang Merah Ini Tekanan Air Kori Berlebih Jadi Tekanan Air Di Dalam Sini Adalah Tekanan Air Biasa Ini U Ditambah Tekanan Air Berlebih Paham Ya Nah Kondisi Seperti Ini Disebut Kondisi Drain Kenapa Karena Karena Gaya Ini Gaya Ini Ditahan Oleh Tekanan Ini Sorry Kondisi Undrain Kondisi Undrain Yang Pertama Karena Tadi Apa Karena Apa Namanya Tanah Airnya Ini Terjebak Tidak Bisa Keluar Airnya Ini Terjebak Tidak Bisa Keluar Sehingga Muncul Tekanan Air Pori Berlebih Ini Nah Karena Terjebak Tidak Bisa Keluar Makanya Disebut Undrain Disebut Undrain Nah Beban Ini F Ini Ditahan Oleh Ini Paham Ya F Ini Ditahan Oleh Ini Mungkin Ini Bayangnya Agak Susah Agak Susah Agar Gampang Coba Adik-adik Adik-adik Di rumah Ambil Botol Aqua Nanti Sambil Nonton Ini Sambil Dicoba Adik-adik Ambil Botol Aqua Ambil Botol Aqua Di Isi Air Penuh Isi Air Penuh Terus Ini Tutupnya Ya Ini Tutupnya Isi Air Penuh Terus Ditutup Disegel Ini Penuh Air Ditekan Ditekan Kiri Kanan Ditekan Kiri Kanan Akibatnya Apa Akibatnya Apa Botol Ini Tidak Akan Peyok Botol Ini Tidak Peyok Volumenya Tidak Berkurang Tidak Peyok Kenapa Karena Ada Air Yang Menahan Karena Ada Air Yang Menahan Paham Ya Ini Juga Sama Ketika Ini Ditekan Karena Permeabilitas Di tanah Sini Kecil Permeabilitas Di tanah Kecil Sehingga Air Belum Sempat Keluar Nah Ditahan Oleh Air Disini Paham Ya Ini Ketika Adik-adik Remes Atau Ketika Adik-adik Injak Botolnya Dia Akan Ditahan Oleh Air Ini Sekaligus Sebagai Bukti Bahwa Ini Tidak Kita Isi Tanah Pun Tidak Kita Isi Tanah Pun Ini Hanya Isi Air Air Airnya Mampu Menahan Gaya Sehingga Tadi Butiran Melambangkan Tanah Ya Sorry Butiran Tadi Melambangkan Pegas Ya Sehingga Pegas Ini Praktis Tidak Berfungsi Atau Semua Gaya Ditahan Oleh Air Buktinya Apa Buktinya Ketika Adik-adik Hanya Ngisi Air Tanpa Ada Tanah Botol Ini Tidak Akan Mampat Nah Buktinya Seperti Itu Buktinya Kalau Yang Menahan Itu Hanya Air Tok Nah Terus Buktinya Ada Tekanan Air Poli Ini Apa Buktinya Coba Adik-adik Lubangi Dengan Jarum Pentol Atau Peniti Dia Akan Muncrat Nah Muncratan Ini Disebut Delta Tau Tekanan Air Poli Berlebih Ini Nah Tahan Ya Nah Jika Ini Lubangnya Ini Adik-adik Tutup Dengan Tangan Dengan Tangan Nanti Dia Misalnya Tangan Tutup Dengan Tangan Tangan Dia Tidak Akan Dia Tidak Akan Peok Lagi Penurunannya Berhenti Lagi Nah Itu Bukti Kalau Ada Tekanan Air Poli Berlebih Dan Air Yang Menahan Tanah Ini Nah Prost Jika Ini Tidak Ditutup Lubangnya Ini Tidak Ditutup Dia Akan Muncrat Lama-lama Muncratannya Semakin Kecil Semakin Kecil Lama-lama Jadi Habis Nah Ini Juga Sama Ini Awalnya Muncratnya Tinggi Lama-lama Yang Dekat Dengan Ujung Ini Yang Dekat Dengan Permukaan Dia Akan Mendekati 0 Dia Akan Mendekati 0 Yang Jauh Dari Permukaan Dia Tetap Tetap Pada Proses Ini Tanah Mulai Mendukung Nah Bebannya Mulai Didukung Mulai Berubah Dari Air Mulai Berpindah Ke Pegas Nah Tapi Berpindahnya Sedikit Demi Sedikit Tadi Kan Bebannya Dijukung 100% Oleh Air Sekarang Pegas Ikut Mendukung Pegas Ikut Mendukung Terus Lama-lama Ini Turun 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 Lama-lama Ini Datar Nah Ketika Ini Datar Ketika Ini Datar Sudah Tidak Muncrat Lagi Air Sudah 0% Mendukungnya Pegasnya Yang 100% Tekanan Air Poli Berlebih Hirang Ini Sudah Datar Tapi Dia Hilang Kondisi Ini Berubah Menjadi Kondisi Drain Nah Pada Kondisi Drain Ini Beban Didukung Oleh Butiran Atau Didukung Oleh Pegas Ini Kondisi Antara Ini Dan Antara Ini Dan Ini Dan Datar Ini Kondisi Peralihan Jadi Sebagian Sebagian Didukung Air Sebagian Didukung Pegas Nah Kalau Di Tanah Di tanah Kalau Ini kan Pegas Kalau Di tanah Ini Ini Agar Air Disini Mencapai Keluar Ini Agar Air Disini Keluar Itu Butuh Waktu Yang Sangat Lama Nah Kalau Yang Dekat Paling Atas Ini Kalau Yang Dekat Paling Atas Ini Misalnya Butiran Butiran Ini Kita Kasih Lubangnya Di Atas Semua Nah Kalau Yang Disini Langsung Keluar Air Nah Kalau Yang Disini Gimana Ini Harus Berjalan Jauh Berjalan Jauh Ini Membutuhkan Waktu Tergantung Dengan K Perniabilitas Semakin Kecil Perniabilitas Waktunya Semakin Lama Ini Yang Mengakibatkan Apa Namanya Waktu Konsolidasi Itu Lama Nah Ini Analoginya Jadi Ada Kondisi Drain Sama Undrain Ketika Ditekan Itu Ditekan Sesaat Itu Dia akan Undrain Lama Lama Undrain Itu Berkurang 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 Dan Nanti Menjadi Drain Ketika Tekanan Air Pori Berlebih Ini Habis Paham Ya Tinggal Yang Bagian Bagian Ini Bagian Kuning Ini PR Simulasikan Videokan Dan Jelaskan Kondisi Undrain Dengan Peralatan Sederhana Yang Bisa Ditemukan Di Rumah Kamu Pernah Lalu Ini Rumah Kamu Ini PR Kedua Kondisi Drain Dengan Simulasikan Kondisi Drain Dengan Peralatan Sederhana Yang Bisa Ditemukan Di Rumah Dan Penuruan Konsolidasi Dengan Peralatan Sederhana Yang Bisa Ditemukan Di Rumah Ini PM